Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harian Insih di channel Ngaji Bareng 04 Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Al-Insan ayat 5-6 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Nun Tajwid hukumnya adalah gunnah musyadadah atau nun musyadadah atau wajibul gunnah karena nunnya bertasjid Cara membacanya didengungkan Bunyi N, tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih dua harokat Selanjutnya ada hukum Alif Lam namanya Alif Lam Qomariyah sebab Alif Lam menghadapi huruf Qomariyah yaitu Hamzah Alif kalau ada harokatnya ini Hamzah Maka cara bacanya Lam dibaca jelas atau disebut dengan Idhar Qomari Innal A'ab Ba' sukun hukumnya Qolqolah Sugra sebab Ba' sukunnya asli bawaan dari kalimah Al-Abrara dan ada di tengah bacaan Cara membacanya kita pantulkan Ba'nya dengan pantulan yang kecil Innal Abrara Huruf R dibunyikan secara tafhim karena berharokat di atas yaitu Fathah Cara bacanya R dibunyikan dengan tebal Al-Abrara R, hukum tajwidnya adalah Maktubi'i Lohiri sebab ada Alif sebelumnya berharokat Fathah Cara bacanya dipanjangkan R-nya dua harokat Abrara Huruf R dibaca secara tafhim karena berharokat Fathah Maka ini R dibunyikan dengan tebal R Innal Abrara Yash Shin Punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain namanya Tafashi artinya ada angin yang menyebar di dalam mulut Yash Rabuna R, dibunyikan secara tafhim karena harokatnya Fathah Cara bacanya adalah ditebalkan Yash Rabu Bu Maktubi'i Lohiri sebab ada Waw Sukun sebelumnya baris Dommah Cara bacanya dipanjangkan baknya dua harokat Yash Rabuna Mim Selanjutnya ada hukum Ikhfah Hakiki Aba'ad Karena Nun Sukun menghadapi kaf Cara bacanya Nun disamarkan ke makhraj kaf disertai dengung Jadi langsung masukkan ke makhraj kaf ke pangkal lidah dengungnya besar Ming 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 Ka Hamzah kalau kita tekan maka tertahan bunyinya karena salah satu sifatnya dari segi suara syidah suaranya tertahan Ka Selanjutnya ada tanwin kasrah menghadapi huruf kaf hukumnya adalah Ikhfah Hakiki Aba'ad Karena tanwin bertemu kaf dibaca tanwinnya samar disertai dengung dengungnya besar jadi langsung masukkan ke makhraj Kafi itu ke pangkal lidah Ming Ka Sing Ka Ka Ini hukumnya adalah Matubi'i Zuhiri Sebab ada alif didahului harokat Fathah Cara bacanya panjang dua harokat Ka Namiza Zah Hukum tajwidnya adalah Matubi'i Zuhiri Sebab ada alif sebelumnya berharokat Fathah Cara bacanya panjang dua harokat Miza Juh Ha Hukum tajwidnya adalah Matubi'i Zuhiri Sebab ada alif sebelumnya berharokat Fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Miza Juh Ha Ka Hukum tajwidnya adalah Matubi'i Zuhiri Sebab ada alif didahului harokat Fathah Cara bacanya Kita panjangkan dua harokat Ka Fuh Fuh Hukum tajwidnya Matubi'i Zuhiri Sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat Dommah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Ka Fuh R Dibaca secara Tafkhim Karena harokatnya Tanwin Fathah Cara bacanya Ditebalkan R Kemudian apabila berhenti di R Ini hukumnya adalah Madal'iwab Karena ada harokat Tanwin Fathah Yang kita Wakufkan Cara bacanya Dipanjangkan dua harokat Tanpa ada huruf N Hukumnya adalah Harfulin Sebab ada Ya'sukun Didahului Harokat Fathah Cara bacanya Cukup dilembutkan Atau dilunakan Aynay Selanjutnya Ada hukum Idhom Bi'gunnah Karena ada Tanwin Fathah Menghadapi Huruf Ya Cara bacanya Bunyi N Bunyi Tanwin Masuk ke Ya Kemudian kita Tahan Kita dengungkan Aynay Yash Shin Punya sifat Yang tidak memiliki lawan Namanya Tafashi Artinya Menyebarkan angin Di dalam mulut Yash Robu Huruf R Dibunyikan Secara Tafhim Karena Harokatnya Fathah Cara bacanya Adalah Ditebalkan Pangkal lidah Ngangkat Hukumnya Adalah Matto Bi'i Duhiri Sebab Ada alif Yang sebelumnya Berharokat Fathah Cara bacanya Adalah Kita panjangkan Hanya Dua Harokat Bi' Ha Bi' Ha Iba Hukumnya Adalah Matto Bi'i Duhiri Sebab Ada alif Didahului Harokat Fathah Cara bacanya Ba' Panjang Dua Harokat Iba Ibad Dullahi Lampada Lafad Allah Dibunyikan Secara Tafhim Karena Harokat Sebelumnya Dommah Maka Lamnya Kita bunyikan Dengan tebal Ibadun Allah Ibadun Allah Lalu Alif Lamnya Ini Namanya Alif Lam Syamsiyah Karena Alif Lam Menghadapi Huruf Syamsiyah Yaitu Lam Cara bacanya Alif Lam Tidak Kita Baca Atau Disebut Dengan Idham Syamsi Ibadun Allah Hukumatnya Adalah Maktubi Muqaddar Sebab Lam Berharokat Fathah Panjang Cara bacanya Panjangin Dua Harokat Ibadun Allah Yufajir Huruf Ro Dibunyikan Secara Tafhim Karena Harokatnya Dommah Maka Kita bunyikan Ro Dengan Tebal Ro Yufajir Selanjutnya Ada Hukum Maktubi Zohiri Sebab Ada Waumati Didahului Harokat Dommah Cara bacanya Ro Panjang Dua Harokat Yufajir Una Ha Hukumnya Adalah Maktubi Zohiri Sebab Ada Alif Sebelumnya Berharokat Fathah Cara bacanya Panjang Hnya Dua Harokat Hukumnya Adalah Maktubi Zohiri Sebab Ada Yak Sukun Didahului Harokat Kasroh Cara bacanya Jimnya Panjang Dua Harokat Tafjir Ro Huruf Ro Ini Dibaca Secara Tafhim Karena Harokatnya Tanwin Fathah Maka Kita bunyikan Broknya Dengan Tebal Ro Kemudian Apabila Berhenti Ro Hukumnya Mada'iwam Karena Ada Harokatan Win Fathah Yang Diberhentikan Cara Bacanya Dipanjangkan Ro Dua Harokat Tanpa Bunyian Tafjir A'udhu Billahi Minas Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Irrojim Inna Al-Abarar Yashrabun Min Kaks Kan Mizaj Haka Kafura A'inan Kini yashrabu biha ibadun lahi yufajirunaha tafjira Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton